Goran Paulik tidak mau mengambil risiko Pemain Eropa ini menilai Liga Indonesia seperti ini Jajaran pelatih Persib Bandung rupanya tidak ingin mengambil risiko setelah merasakan lapangan Saraga ITB, Kota Bandung Mereka lebih mementingkan kebugaran pemain ketimbang harus melakukan latihan berat di lapangan bertekstur keras Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik mengungkapkan bahwa permukaan lapangan Saraga ITB sedikit keras apabila dibandingkan dengan lapangan di Stadion Sidolik Sehingga perlu penyesuaian program latihan para pemainnya agar terhindar dari risiko cedera akibat tekstur keras dari lapangan Dalam hal ini, program latihan Persib juga sempat mengalami sedikit perubahan namun tak mengurangi tujuan utamanya Goran mengatakan, sesi latihan tersebut berkonsentrasi untuk memelihara level kebugaran pemain usai mendapatkan waktu istirahat dalam beberapa hari kebelakang Ada beberapa modifikasi program latihan tersebut, tepatnya mengkombinasikan antara latihan sentuhan dengan reaksi para pemain Rencananya, program sesi latihan akan mengalami perubahan karena bakal kembali berlatih di Stadion Sidolik, Kota Bandung Setelah mencicipi beberapa kali kesempatan bermain, gelandang Persib Bandung, Stefano Beltrame, bicara karakter permainan di kompetisi sepak bola Indonesia Seperti pemain asing lainnya, terutama dari Eropa, Stefano Beltrame merasakan betul perbedaan antara karakter sepak bola Indonesia yang menurutnya lebih banyak berlari Namun, hal itu bagi Stefano Beltrame cukup normal dan dia merasa saat ini sudah bisa lebih beradaptasi dengan karakter permainan sepak bola di Indonesia Dia bahkan mengaku, cukup menyukainya dan menyebut level permainan sepak bola di Indonesia terbilang sudah cukup bagus Persib Bandung pada akhir bulan November tahun 2023 bersama keeper asal Filipina, Kevin Ray Mendoza, Stefano Beltrame sudah melakoni 4 kali kesempatan bermain Stefano Beltrame menjalani debut di laga resmi bersama Persib saat menghadapi PSM Makassar pada pekan 21 Liga 1 sebagai pengganti Beksyamputra Nugraha di menit 71 Setelah kembali masuk lapangan dari bangku cadangan saat Persib melawan Persib ke diri, Stefano Beltrame dipercaya jadi starter di dua laga Maung Bandung lawan Bali United dan Persib Solo